Shalom sahabat Alkitab, terima kasih untuk 600 orang lebih sahabat Alkitab yang tahun lalu telah bersama-sama Alkitab 1 Menit menyelesaikan inti sari pembacaan Alkitab Perjanjian Lama dari kitab Taurat Musa Kejadian sampai kitab Nabi Maliaki tahun ini kita melanjutkan dengan inti sari pembacaan Alkitab Perjanjian Baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu kalau sahabat Alkitab ingin bergabung bisa menghubungi WA Alkitab 1 Menit di nomor 0895-2960-5733 sekali lagi sahabat Alkitab dapat menghubungi WA Alkitab 1 Menit di nomor 0895-2960-5733 tim pelajaran Alkitab 1 Menit akan membalas pesanmu dan mengirimkan renungan singkat setiap hari melalui WhatsApp sahabat Alkitab akan menerima jadwal pembacaan Alkitab Harian dan juga akan menerima quotes renungan singkat melalui pesan broadcast ke nomor WhatsAppmu ayo, tahun ini kita bersama-sama membaca Alkitab secara rutin setiap hari, sepanjang tahun, berulang-ulang, seumur hidup kita jangan mendengar firman Allah hanya dari kata orang lain tapi alaminlah secara pribadi Allah berbicara kepada kita secara langsung melalui ayat-ayat Alkitab yang menjadi hidup sesudah membaca Alkitab secara rutin akan ada banyak perkataan Allah yang menempel di dalam otak kita sehingga suatu saat, di saat kita memerlukannya otak kita akan mengambil kembali data yang sudah tersimpan di dalam otak kita yaitu perkataan-perkataan Allah yang berguna untuk berbagai situasi hidup kita terutama untuk kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini kalau kamu selama bertahun-tahun yang telah berlalu belum selesai membaca Alkitab tidak apa-apa tahun ini, selagi masih hidup, masih ada kesempatan hari ini, kamu dapat memakai jadwal pembacaan Alkitab yang ada di kolom deskripsi video Alkitab 1 menit ini dalam satu tahun, kita akan bersama membaca 3-4 fasal dalam Alkitab setiap hari dan menyelesaikan selama satu tahun tersebut sahabat Alkitab dapat menghubungi WA Alkitab 1 menit di nomor 0895-2960-5733 tim pelayanan Alkitab 1 menit akan membalas pesanmu silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang lainnya supaya menjadi berkat Tuhan Yesus menyertai kita selalu